Mendekati bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi penjual bunga tabur di pasar Argosari Gunung Kidul. Penjualan bunga tabur meningkat hingga 70% selama satu pekan terakhir. Jelang bulan suci Ramadan, warga tepus Gunung Kidul banyak yang melakukan ziarah ke makam keluarga. Hal ini menjadikan permintaan akan bunga meningkat sejak sepekan terakhir. Bunga setaman ini sudah menjadi budaya warga, bahkan dapat dikatakan sebagai kebiasaan bawaan yang harus ada saat berziarah. Bahkan untuk keperluan lain, bunga juga menjadi simbol hidup. Penyekarnya? Penyekar matam. Ije kan lepas bulan ruangnya tadi. Nganggung saya itu Pak. Ije, sepulang. Sementara itu, salah satu penjual bunga di depan pasar Argosari Gunung Kidul mengaku ada kenaikan permintaan bunga sejak tujuh hari terakhir. Pada hari biasanya, pedagang bunga hanya mampu menjual seperempat hingga setengah kilogram bunga saja. Namun, jelang bulan Ramadan, pedagang mampu menjual sekira satu hingga dua kilogram bunga tabur per hari. Naiknya permintaan akan bunga tabur ini juga diikuti dengan kenaikan harga bunga. Untuk satu kilogram bunga jenis mawar, dari distributor dijual seharga 800 hingga 1 juta rupiah. Tinggi harga bunga ini juga sudah dirasakan sejak setahun terakhir. Luar biasa, mas. Harganya yang sangat naik. Dari Melati itu, Melati itu 800 ribu per kilo. Kalau di Gunung Kidul mungkin sampai 900. Kalau mawar, di Gunung Kidul 240 sampai 300. Meski harga bunga tinggi, namun tak jarang pedagang tetap menjual dengan harga eceran sesuai dengan kebutuhan warga. Meski demikian, para pedagang bunga tabur dapat menghabiskan dagangan mereka dalam satu hari. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibawa Ainews melaporkan.